Oh iya Halo juga Halo Abang itu build Ayaka apa ya bang Gak tahu kan saya akan datang ini Oke ini nih saya kasih tahu nih Ayaka kan Ayaka Oke Build saya itu attack nya 21 40% git damage itu karena ada 4 bisa Katana wa wazawo sasae Takumi wa takara wo yusus Senjata nya ame no makati uji ya Yang misalnya ini ya paling F2P ya Kan bisa pakai yang lain tapi cuma ada ini saya Ya Artifak nya Bizarre Tail yang saya bikin dulu Yang nambah 40% crit dan crit damage gitu Ini saya pala Itu flower nya off piece Masih ya lumayan sih flower nya saya Ini juga lumayan bagus ini saya dapetin Nah ini masih bisa diganti ya punya saya ya Ini juga masih bisa diganti tapi usah banget Gila men Gak tahu Oke itu Ya circlet nya sih sudah susah banget diganti Udah paling bagus Menurut saya 0 Yang situ talent nya Ya bukan talent gua 10 ini Ganti ya Untuk yang mau nanya Build selengkapnya ini Saya bakal dijelasin di video yang satu Halo selamat datang kembali di ZNM ZnM Kita bakal white Ayaka Ini Ayaka ini Ini rating S Jadi elemen nya krayo Krayo itu S lah aduh itu yang paling bagus men dia pakai sport dia pakai pedang ya ini white-nya ini menurut biapa website ini ya game8.com ini website paling dipercayalah gitulah untuk eksplorasi Ayaka ini sangat bagus karena dia bisa ngedash ke bawah itu dia kayak stamina nya juga awet bisa jalan di air untuk sub DPS itu ultinya tuh sakit banget men asli jadi lu biarin aja lu ulti itu ganti karakter lainnya itu main DPS itu pedangnya itu sakit banget charge attack apa kayak gitu sakit lah semuanya lah oke terus ya ada kelemahan ini ada konstelasinya jadi Ascension statenya itu crit damage jadi dia nambah 38,4% crit damage ditambah ya jadi 50 tambah 38,4 ya kalau nggak salah segitu jadi udah basenya udah paling awal kalau itu kalau level 90 ya Oke untuk weaponnya kalian bisa pakai misplitter Reforged apa misplitter Reforged itu signature nya itu weaponnya habis itu weapon yang paling bagus lah itu Blizzard Strayer yang saya bilang itu itu nambah cryo damage 15% jadi apa kalau ada S kalau ngebuk ngebuk pakai S itu nambah 15% kekuatan gitu makin sakit itu ya untuk kegunaan 4 PC itu kalau ada musuh yang ada kena S kayak ada efek S nya tuh di atas tuh nambah 20% sekali gemuk itu kalau musuhnya beku kena sinky kalau nggak kena karakter lain gitu itu kena air kalau nggak kena apa ya air di sekitarnya gitu beku kena air kalau kamu gebuk itu jadi crit rate-nya juga nambah coy jadi saya crit rate-nya 40 bukan alasan lain tapi ya udah gede ujung-ujungnya saya soalnya pakai tim Comfreeze jadi udah bakal jadi 80% kan 20% itu dari biasa kalau gebuk musuh itu dapet S kalau nggak pakai skill 2 nya tuh kena S juga musuhnya itu kan udah 60% tuh itu ya kalau musuhnya beku jadi nambah 80% soalnya saya bawa karakter air coy begitu lah ya saya juga rekomendasiin Blizzard Strayer ya jadi untuk artifaknya itu di bagian sense kalau nggak yang jam pasirnya itu attack attack% itu bagian goblet kalau nggak yang kaya minuman itu kayu damage biar esnya lebih kuat itu crit rate atau crit damage itu terserah kalian ya usahain dapat crit rate crit damage nya soalnya kalau crit rate itu biasanya dipakai kalau misalnya crit rate kamu kecil tapi crit damage nya gede itu kalau misalnya crit damage nya udah gede banget eh udah kecil banget ya udah pakai crit crit damage aja kepalanya tuh substatnya pakai attack% kalau bisa sih crit damage sama crit rate ya soalnya paling bagus kalau energy recharge nya juga boleh ya soalnya energy recharge itu juga butuh banget ini weapon sisanya yang bisa dipakai PJWS, Remordial Gate Cutter, The Black Sword tapi ya The Black Sword sih jangan susah sih men itu harus bayar gitu pakai battle pass nah ini Amenoma Kageuchi yang saya pakai ya Amenoma Kageuchi itu paling free to play paling mantep lah kalau bagus sih tapi ya bagus lah ini ya build line nya ini sub DPS pakenya juga sama tapi ini agak kaya support support nya gitu sub DPS bukan support sih oke ini artifact yang lain yang kalian bisa pakai misalnya nggak punya Blizzard Strayer tapi usahain Blizzard Strayer sih men ini bisa gladiator attack nambah 18% makin kuat attack nya itu nambah 30% ya 35% ya kalau sekali gebur itu pakai noblesse tuh biar ulti nya sakit soalnya kalau pakai 2 piece artifact nya nambah 20% ulti kekuatan ya ya gitu kalau 4 set nya sih cuma kayak ngebuff gitu lah satu tim kalau misalnya apa udah pakai ulti nya gitu ya noblesse juga bagus, gladiator juga bagus ya terser kalian sih tergantung punya apa enggak tapi kalau bisa Blizzard lah ya ini timnya, tim kom nya untuk main DPS nya bisa pakai itu, bisa pakai ini, sub DPS kalau saya sih pakai Kazuha, bisa pakai Fenty saya, bisa pakai Singchus, Xiangling apalah gitu yang ada di sini kalian bisa lihat ya, kalau ada pakai aja main asli ya ini boleh sih sub DPS nya, Mona nggak ada saya terus support test aja sih pakai Jongli sama Bennett pak tuh Bennett pak, apa namanya, sakit banget itu ngebuff nya ya udah ini, talent nya itu bisa nge-dash ke bawah ini skill 2 nya, dia keluarin kayak elemen S gitu, kayak di Frozen ini ulti nya itu bola es gede banget, nah ini sekarang materialnya itu materialnya itu pakai batu aki, batu aki biru ya ya sama sakura bloom itu dapat dari Inazuma adalah kalian bisa cek sendiri di google, banyak banget itu lokasinya ini saya kasih muncul kayak ini satu foto oke, ini old hand god gini-gini itu dari samurai kalian bunuh aja, itu banyak banget samurai itu di Inazuma ya perpetual heart itu dari yang di paling atas pulau Narukami itu ada boss nah itu kalian bunuh aja tuh, ini kayak boss mekanik, alu mekanik gitu ya, sekarang untuk level talent up nya dia pakai teaching of elegance karena ayah kayak elegan, oke itu pakai old hand guard, tapi yang elegan itu gak tau sih, serah juga mihoyo ya old hand guard yang tadi dari samurai dan ini Asdaha nih kalau udah mau level 6-10 kalian harus dapet ini nih, blood shade branch itu dari Asdaha ya, Asdaha itu yang makhluk itu udah kan lo kalau harusnya ya kalian jangan lupa weekly boss ya itu paling penting ya tapi yang saya saranin sih apa tuh namanya itu itu karena weekly boss tuh bagus soalnya bisa dapet bilet tuh men kalau dapet bilet tuh bisa craft amenomakageuchi men 5 kali jadi kayak itu ada, apa namanya tuh, statnya itu dikali 4 kali kalau gak salah makin bagus lah intinya gitu, kalau punya weapon yang sama oke kita akan lanjut ke penjelasan skill-skill dan juga talent-talent nya ya oke sekarang talent dan skill dan apapun ya oke untuk normal attack nya ya normal attack biasa set 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 itu char stack nya juga bagus sih kayak terket gitu itu kayak ada xx banyak gitu itu char stack nya kayak nembak 3 kali gitu lah kayak zeret gitu, itu kami satu art hyoka kalau gak skill 2 nya ya dia bakal ngeluarin kayak frozen logo gitu logo S gitu, ya logo cryo, itu sakit juga men itu apa skill 2 nya ya oke abis itu ya itu juga ada kelebihannya itu kami satu art sand hole ini ya kalau kalau udah selesai apa namanya itu bakal apa namanya, kalau dia ngedash pedang nya bakal jadi es gitu itu dia bakal gubuk-gubuk orang itu terhitung sebagai cryo damage gitu kami satu art show match tuh nah ini itu adalah ulti nya jadi ya ulti nya itu bulet eh bulet besar itu kayak badai x gitu lah men kayak bulet gede banget itu damag nya sakit gila asli tanpa apapun aja bisa 8.000, 7.000 ini saya bakal showcase juga ya ulti ayak ke saya yang sakit juga itu ini ada talent nya juga yang normal attack nya bakal nambah charge attack nya bakal lebih kuat selama 6 detik kalau pakai skill 2 nya ya itu lumayan bagus selama 6 detik tapi jadi kalau udah pakai skill 2 nanti damage normal eh charge attack normal sama charge attack nya itu bakal nambah selama 6 detik itu content same yo bless oke kalau udah selesai kayak pedang nya toto hilang apa namanya es nya itu biasanya itu kalau udah 2 kali 1 setengah kali normal attack itu full semua tanpa skip animasi itu langsung biasanya hilang jadi bakal nambah 18% cryo damage bonus selama 10 detik sama nambah 10 stamina itu lumayan sih men jadi kalau udah habis lo langsung dash lagi biar dapat lagi jadi lebih kuat nah ini juga yang lumayan bagus ini jadi kalau mau craft weapon materialnya itu kalau misalnya mau dinaikin materialnya ke itu ke itu ada 10% kemungkinan bakal double materialnya gitu men jadi sangat berguna ya oke disini kon satunya itu normal charge attack kalau terkena kalau kena orang itu ada 50% bakal kurang cooldownnya gitu men 0,3 detik doang tapi itu bisa bisa di gituin selama 0,1 detik gitu 0,1 detik kamu gebuk orang misalnya 50% itu bener jadi ngurang 0,3 detik apa namanya skill 2 luas tuh yang itu c2 oh iya ini yang bagus juga yang tapi dia kayak keluarin 2 bola lebih kecil gitu men di ulti nya gitu kan ulti nya kayak udah ada bola besar banget gitu ya di kiri sama kanan nya kayak ada bola kecil tapi damage nya cuma 20% sih dari yang apa yang besar banget itu tapi ya lumayan ya oke jadi yang cons 3 nya itu ulti nya tuh jadi bisa level di level up sampai level 15 oke itu udah biasa semua karakter juga punya ya ini nih ini kalau kena ulti nya tuh defense musuh bakal kurang 30% men sakit itu men jadi itu sama aja kayak lu musuh nya lu apa namanya apa attack lu nambah 30% gitu lah seolah-olah kayak gitu seolah defense nya yang kurang 30% defense itu kayak ketahanan nya gitu kalau ketahanan kurang 30% berarti ya bisa gebuk gitu 30% lebih kuat itu c5 nya ya sama skill 2 nya sampai level 15 bisa nah ini c6 nya nih setiap 10 detik dia bakal ada efek tuh bakal nambah 298 ya 298% charge attack nya tuh makin sakit men asli ini lumayan bagus sih ulti apa c6 nya tapi ya kurang direkomendasikan tapi bisa one shot boss men lu tinggal pake buff apa kayak benet jongli gitu-gitu itu lu nunggu efeknya itu lu charge attack mati langsung boss nya gila oke ya udah segitu aja build nya dan oh iya ini kontrasi nya mirip bango ya oke ini bakal saya udah buat showcase nya dan sekalian lihat saja ya nah the sun shine breeze the light feel me out with a plane i will let you in this game it's till the night nah 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 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 gitu aja ya untuk buat hari ini kata saya sih gaca Ayaka aja men sumpah ini udah cantik banget udah apalah udah sakit ultinya sakit semuanya sakit udah nih apalagi ya itu voice actor itu Hayami Saori men lo tau siapa Hayami Saori yaitu yang voice actor banyak karakter anime men asli gitu ya mantep sih Iya segitu aja videonya serah kalian mau gacha atau enggak tapi saran saya sih gacha aja men soalnya masih tetep buat it ya Oke terima kasih sudah menonton bye bye